Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona Karena virus corona dari data yang saya terima 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang PBB Sukmo Harsono Menilai kritik lembaga yang berbasis di Australia kepada Jokowi tersebut Dinilai tidak bersahabat dengan Indonesia Bahwa pemerintah sangat peduli dengan kesehatan warganya Tahapan penanganan atas wabah pandemi Dan membuat lockdown sejumlah negara ini Sudah sesuai dengan kondisi dan memperhatikan aspek keselamatan rakyat Indonesia Aspek ekonomi dan aspek sosial pada umumnya Kata Sukmo dikutip sindonews.com Untuk itu, Sukmo meminta Lowy Institute Sebaiknya tidak mencampuri dengan mendiktai pemerintah Indonesia Jika tidak paham situasi Indonesia pada umumnya Jangan-jangan mereka hanya baca di internet lalu asal kritik Saya ingatkan, agar mereka menjaga sikap baik dalam memberi masukan ujarnya Sukmo menganggap pemerintah tidak akan serta-merta mengambil tindakan Yang menimbulkan dampak kepanikan dan memicu ekonomi terhenti total Diketahui, lembaga think tank yang berbasis di Sydney, Australia Lowy Institute Mengkritik habis-habisan cara Presiden Joko Widodo Dalam merespons wabah pandemi itu Kritik lembaga independen ini diterbitkan melalui medianya Berikut isi kritikan tersebut Diketahui, Lowy Institute mulai mengkritik habis-habisan Presiden Joko Widodo Dalam penanganan wabah pandemi ini Tanggapan Presiden menurutnya dinilai telah mengukapkan kelemahan Dalam pendekatan taktisnya terhadap politik Kayak kemimpinan ad hoc-nya Dan kurangnya pemikiran strategis dalam pemerintahnya Tanggapan awal sangat mencemaskan Dengan Menteri Kesehatan Kontroversial Terawan Agus Putranto Menyarankan bahwa doa akan membantu Menjaga orang Indonesia aman dari virus Dan umumnya gagal mengatasi masalah ini Tulis Lowy Institute Pada hari Senin, Indonesia baru menguji lebih dari 1.200 orang Tidak heran Kalau banyak ilmuwan dan warga negara kebanyakan Takut penyebaran di Indonesia Dengan populasi lebih dari 260 juta orang Jauh lebih luas Dan tidak heran Bahwa orang Indonesia yang kaya telah menekam di Singapura Sebelum negara itu membatasi masuknya mereka Dan yang lainnya pada hari Senin Kritik lembaga tersebut Kurangnya pengujian juga menunjukkan kurangnya Transparansi yang lebih luas Pekan lalu, Cokowi sendiri mengatakan Bahwa pemerintah menahan informasi Tentang penyebaran penyakit tersebut Dari masyarakat Karena tidak ingin menimbulkan kepanikan Sebagai presiden pertama di bidang ekonomi Ia jelas khawatir tentang tampak Tari tindakan respons terhadap pekerjaan dan bisnis Dia telah dengan benar Mencoba meyakinkan orang Dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan Pencegahan dasar yang tepat Seperti mencuci tangan dengan benar Dan meminimalkan kontak sosial yang tidak penting Tetapi pemerintah perlu jauh lebih terbuka Ketika mengelola krisis kesehatan masyarakat Dalam skala ini Dalam demokrasi yang luas Lanjut Lowy Institute Dalam beberapa hari terakhir Telah terjadi koreksi arah Dimana Jokowi memenduk tim respons cepat Untuk mengatasi krisis Dan menyatakan bahwa pemerintah pusat Akan mengambil kendali Tetapi masih ada kurangnya Koordinasi lintas pemerintah Dan tidak ada rencana yang jelas Dan transparan tentang cara Memerangi wabah pandemi ini Impu kritik lembaga Australia itu Lowy Institute menilai insting politik Jokowi Untuk membangun sesuatu Go to the ground Dan melakukan pemeriksaan langsung Tidak cukup untuk krisis skala besar Dan cepat ini Salah satu alasan bahwa pemerintah daerah Mulai menerapkan tindakan mereka sendiri Adalah karena mereka kehilangan kepercayaan Kepada kemampuan Jokowi Untuk mengelola wabah Sambung kritikan lembaga tersebut Pada hari Senin Menteri Kesehatan Tirawan Agus Putranto Mengadakan pertemuan publik Untuk memberikan paket jamu Ramuan herbal tradisional dari Jokowi Kepada tiga pasien yang telah sembuh Dari wabah pandemi ini Lowy Institute menduga Apa yang dilakukan Menteri Terawan Untuk meningkatkan moral Itu jelas pesan yang salah Pada waktu yang salah Dengan cara yang salah Dan itu menunjukkan Bahwa Jokowi dan pemerintahnya Masih harus menempuh jalan panjang Untuk mengalatasi krisis ini Papar lembaga pemikir tersebut Tantangannya tentu saja Tidak unik untuk Indonesia Di seluruh dunia Pandemi ini menyeliri lampu Yang paling tidak menyenangkan Tentang kelemahan sistem politik Masyarakat Dan ekonomi kita Tetapi Masalahnya sangat akut Untuk Indonesia Tidak hanya itu Negara dengan populasi terpadat Keempat di dunia Tetapi juga termasuk Salah satu pulau terpadat di dunia Jawa Menderita tingkat kemiskinan Yang masih tinggi Dan masalah kesehatan dasar Dan memiliki sistem rumah sakit Yang melemah Dan secara kronis Kekurangan dana Indonesia telah lama Tertahan oleh kurangnya Koordinasi lintas kementerian Dan antara pemerintah pusat Dan daerah Jokowi tidak bisa berharap Untuk memperbaikinya Dalam dua masa jabatan Lima tahun Bahkan Ia mengambil pendekatan Reformasi yang lebih radikal Tetapi Sekarang Lebih dari sebelumnya Pemerintahannya Perlu bergerak Melampui sikapnya Yang berbeda Reaktif Dan mengembangkan strategi Yang koheren Dan jelas Untuk mengatasi Krisis kesehatan Yang menguji kita semua Tetapi dapat mengantam Indonesia dengan keras Saran lembaga tersebut Untuk Jokowi Dan pemerintahannya Bagaimana menurut anda? Silahkan tulis tanggapan anda Di kolom komentar Saya Ovin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton